Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami kelompok 4 akan mempresentasikan perancangan Malang Community Heartcare di latar belakangi dari isu permasalahan seperti human issue yaitu kesehatan, accessible, dan keterjangkauan lalu ada isu teknologi yaitu seperti konsumsi yang comfortable dan isu lingkungan seperti open space kemudian tidak kalah pentingnya yaitu adanya permasalahan terkini yaitu pandemi wabah COVID-19 maka dari itu dibutuhkannya layanan fasilitas kesehatan dalam hal ini Community Heartcare untuk menjawab isu yang ada Selain itu juga terdapat kandungan nilai-nilai keislaman seperti upaya menjaga kesehatan saling membantu dalam menjaga kesehatan hingga wujud sikap tawakal atas kesembuhan dari Allah SWT lokasi site perancangan terletak di Jalan Soekarno-Hatta Mojolangu, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang area dilingkupi dengan area permukiman dan pertokohan tapak memiliki dua akses yaitu jalan utama pada bagian depan dan jalan sekunder dari bagian belakang kemudian pada aktivitas lingkungan sosial tapak terletak di jalan ramai yaitu Jalan Soekarno-Hatta kemudian tapak juga berseberangan dengan area pendidikan yaitu kampus estetik tapak memiliki potensi yaitu meliputi kemudahan akses oleh kendaraan maupun jalan kaki kemudian selain letaknya yang strategis tapak juga memiliki keuntungan dalam view ke seluruh penjuru arah Desain bangunan akan menggunakan sistem yang proaktif climate yaitu fokus dalam sinar matahari dan pengkawalan udara yang baik hal ini untuk sarana memperbaiki imunitas dalam melindungi diri dari wabah penyakit Desain yang akan diterapkan yaitu dengan penggunaan space outdoor kemudian juga dengan mengatur jarak aman manusia dengan desain psikologis maupun penataan perabotan Selain itu juga menggunakan foyer sebagai area transisi peralihan antara ruang luar dan dalam bangunan Selanjutnya sistem modular yaitu sistem dengan proses konstruksi yang memanfaatkan material atau komponen yang sudah difabrikasi Maka dari itu kesimpulan isunya yaitu respon kondisi sekitar isu pandemi COVID-19 dan konstruksi modular Selanjutnya yaitu konsep masa Dari entrance terdapat dua akses keluar yaitu yang menuju ke jalan utama dan menuju jalan sekunder untuk sistem drive-thru Kedua jalur ini diberikan untuk mencegah kemacetan mengingat tapak terletak di kawasan yang ramai Sedangkan objek bangunan diletakkan di bagian belakang untuk mengurangi bising dari jalan utama Lalu untuk pembagian zona pengerjaan terdapat tiga bagian besar Yang pertama yaitu zona satu bangunan tersier terdiri dari manajemen limbah dan taman healing Kemudian zona dua yaitu primer yaitu bangunan konsultasi pelayanan dan area parkir Kemudian zona tiga yaitu bangunan sekunder atau COVID test dan taman healing Selanjutnya adalah gambar arsitektur Terdapat side plan Kemudian layout plan Kemudian juga terdapat tampak kawasan Potongan kawasan Potongan kawasan Eksterior Dan interior Yang kemudian akan lebih dibahas pada video desain konseptual individu Sekian dari kami Atas perhatiannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh